underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob kasus peledakan yang terjadi di smelter ITSS yang ada di kabupaten morowali sekarang ini telah ada dua tersangka yang dinyatakan bersalah dan untuk itu senayan memuji kerja aparat penegak hukum karena sudah mengusut ledakan smelter ini bagaimana om bob menggarisbohi masalah ini kasus ketelakaan kerja di smelter nikel di morowali sulawesi tenggara itu ya itu memang sempat menghiburkan perusahaan itu sudah beroperasi 2-3 tahun memperkerjakan karyawan yang banyak sekali lebih dari 10 ribu luar biasa nah kemarin kan terjadi kebakaran di tungkunya salah satu tungkunya itu dan kalau tidak salah itu mengakibatkan meninggal dunia ada lebih dari 10 orang nah polisi memang mengusut ini ya diusut-usut ini kok seperti terjadi ketelakaan yang hebat ini kira-kira bagaimana ya apakah ada sabotase apa ada sesuatu gitu kan nah ternyata setelah melalui penyelidikan yang seksama aparat menemukan bahwa ini terjadi yang namanya kesalahan prosedur dari yang bekerja lah akhirnya dia menentukan dua orang warga negara asing yang kerja di sana sebagai penanggung jawabnya untuk dijadikan tersangka ini artinya pekerjaan yang dilakukan oleh aparat ini betul semua ketelakaan itu besar atau kecil mestinya memang harus diselidiki ya setelah diselidiki baru ketahuan kenapa ketelakaan ini bisa terjadi jadi untuk yang datang agar supaya SOP nya yang masih kurang sempurna dibikin betul atau fasilitas pengamanan yang masih kurang baik bisa dibaiki jadi ini ini sangat penting tapi apakah itu memang membahayakan ya semua pekerjaan itu tidak ada yang namanya tidak ada resiko ya apalagi ini perusahaan pelebulan ya ini kan dari bahan tambang dari dalam tanah diambil diolah untuk menjadi nikel dan ini membutuhkan pemanasan yang derajatnya itu tinggi sekali mungkin bisa lebih dari 1000 derajat celsius jadi memang semua usaha itu yang tidak ada yang tidak ada risiko apapun kita jalan-jalan di tengah jalan itu juga ada risiko ditabrak mobil orang naik pohon untuk ngambil semangga ada risiko kepleset jatuh ya orang bikin betul saluran listrik di atas atap bisa ada risiko ke strom kemarin main sepak bola ada yang kena petir meninggal jadi semua kehidupan di dunia itu ada risiko jadi kita tidak boleh dengan adanya risiko yang seperti ini terus tidak berusaha apa-apa nah ini ada yang terita kalau memang you tidak mau risiko tidak mau menghadapi risiko di dalam kehidupan ya lebih baik tinggalnya di dalam kembang kuning kembang kuning itu daerah perkuburan di Surabaya terakhir jadi memang harus ada risiko jadi jangan karena ada risiko jadi kita takut mestinya risiko itu harus diatasi sebagaimana agar supaya tetap kita bisa mengatasi risiko itu untuk berbuat yang produktif jadi kejadian morowali ini namanya musibah jadi kalau memang orang harus bekerja juga sebetulnya itu harus hati-hati dengan dirinya sendiri kalau melihat ini ada bahaya harus hati-hati seperti sekarang itu ada yang nekat merobos lintasan kereta api di jalan raya itu itu sering-sering juga nekat ada orang yang merobos trafik lem sudah merah tetap diterobos itu menurut dengan risiko sekarang kalau ada oknum dari Senayan yang mengatakan lebih baik pabriknya izinnya dicabut ini kok sepertinya asbun kita agak nyesel kalau ada oknum-oknum yang menjadi wakil kita yang duduk di Senayan itu kok pemikirannya begitu apa ya dangkal masalah seperti ini masa terus dijabut izinnya ini tidak main-main itu investasinya perusahaan nikel di Morowali ini itu jutaan US dolar ratusan juta yang mungkin mendekati miliar dolar ini luar biasa gedenya sekali kejadian seperti ini yang namanya musibah siapa sih mau yang dengan sengaja melakukan ketelakaan agar karyawannya yang begitu sudah lama dilatih sudah menjadi terampil bisa meninggal dunia itu siapa yang mau melakukan itu dengan sengaja ini memang adalah kejadian yang namanya musibah istilahnya itu force major jadi ya gak bisa dengan nadanya ini terus langsung sesumbar ini asbun lijennya dicabut ini oknum ini pemikirannya bagaimana Morowali tadi itu itu merupakan sumber penghasilan atau pendapatan dari yang jelas disana itu lebih dari 10 ribu tenaga kerja ya belum efek sampingnya ya kita dengar kan yang dekat pabriknya itu banyak indekos indekos dimana karyawannya bisa indekos disana terus banyak warung-warung warteg ya warung makan macem-macem terus ada toko-toko kelontong itu efeknya itu besar sekali ya jadi Morowali ada pabrik nickel ini adalah menjadikan ekonomi dari sana naik kalau gak salah sekarang sudah melebihi tingkat kehidupannya di pulau Jawa ya masa seperti ini terus asbun ini lebih baik izinnya didabut saja ini perlu kita pertanyakan siapa oknum-oknum ini dan tapi ini pemilu sudah selesai kalau belum selesai ini harus dicatat ini dari mana ini dari partai mana ini kenapa kok kader-kader ini tidak dipilih yang bisa berpikir secara lebih logis dan nalar agar perkembangan Indonesia itu menjadi lurus terus jadi tidak seperti hal-hal yang seperti ini kan bayangin kalau memang itu izinnya didabut gimana mau kemana Indonesia kita bawa jadi minta tolong jadi mereka yang mempunyai suara yang bisa menyuarakan itu harus hati-hati untuk berbicara oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang jika anda suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen komen